Intro Halo nama saya Firman, selamat datang di LazyReviews setelah sebelumnya saya membuat video tentang gambar perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang ini saya lanjutkan kembali serinya yaitu cara menggambar perspektif 4 titik hilang hasil dari gambar perspektif 4 titik hilang ini mirip dengan cepetan foto dengan menggunakan lensa fish eye hasilnya gambarnya sedikit menggelembung menggambar 4 perspektif titik hilang cukup sulit karena ada 2 titik hilang tidak bisa menggunakan garis lurus melainkan menggunakan acuan garis melengkung yang harus kita perkirakan lengkungannya jadi tidak bisa presisi dan juga memerlukan sedikit feeling supaya proporsi bangunannya pas oke di video kali ini saya membuat fisik 4 titik hilang yang paling sederhana yaitu dengan menentukan 4 titik hilang di bagian kiri kanan dan atas bawah posisinya dibuat simetris supaya lebih sederhana pembuatannya untuk garis horizontal benda atau bangunan selalu mengacu ke titik hilang kiri dan kanan sedangkan untuk garis vertical selalu mengacu ke garis lengkung titik hilang atas dan bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian saya pertebal menggunakan drawing pen merek Micron nomor 0,5 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!